Halo balik lagi di Lapak Tekno Kali ini gue bakalan bagi tutorial cara unlock bootloader Xiaomi Redmi Note 5 dengan kodenim YRED Oke gue mau UBL nih HP Rencana mau gue pasangin custom ROM Karena nih HP cuma ke bagian update sampai Android 9 aja Dan gue mau lihat bagaimana performa nih HP Kalau dipasangin custom ROM yang berbeda-beda Jadi next gue bakalan review Mungkin beberapa custom ROM yang cocok buat nih HP Oke lanjut Sebelum UBL pastikan HP kalian sudah login di Mi Account Siapkan PC atau laptop Kabel data dan file Mi Flash Unlock Yang link downloadnya udah gue sertain di kolom deskripsi Sebelum kita unlock kita aktifkan mode developernya dulu Buka pengaturan Cari about phone Dan tap beberapa kali di MIUI version Sehingga muncul notifikasi kalau kamu sudah mengaktifkan mode developer Selanjutnya cari menu Mi Account Dan masuk ke menu tersebut Pastikan Mi Account kalian sudah login Dan kalau belum punya account silahkan daftar terlebih dahulu Oke lanjut ke menu utama Silahkan cari additional setting Scroll ke bawah sampai ketemu developer option Nah disini kalian yang perlu aktifkan yaitu di OM Unlocking USB Debugging Dan yang terakhir di menu Unlock Status Disini kalian agree aja Oke sebelum kalian add account and device Pastikan Mi Account kalian sudah login Dan SIM card kalian yang terpasang di HP tentunya Udah isi paket data atau kuota internet Ini dilakukan untuk verifikasi account kalian Untuk device yang mau kalian unlock board loadernya Selanjutnya kalian klik add account and device Untuk melanjutkan verifikasi Dan apabila muncul notifikasi seperti ini Berarti proses berhasil Lanjut ke tahap selanjutnya Siapkan file Mi Flash Unlock Ekstrak file yang sudah kalian download tadi Sebelum menjalankan Mi Flash Unlock Kalian install MUI drivernya terlebih dahulu Kemudian sambungkan HP kalian ke laptop Dengan kabel data sampai device berhasil tersambung Selanjutnya buka Mi Flash Unlock Login menggunakan Mi Account yang sama dengan Yang login di HP kalian Setelah berhasil login dan verifikasi Matikan HP kalian Masuk ke Facebook mode Dengan tekan dan tahan tombol power Dan volume bawah secara bersamaan Sampai muncul logo Facebook Sekarang balik lagi lanjut ke PC atau laptop Setelah HP kalian berhasil terkoneksi dengan laptop Selanjutnya tekan unlock untuk memulai proses unlock bootloader Tunggu sampai prosesnya selesai Proses ini bakalan menghapus semua data-data yang ada di HP kalian Jadi jangan lupa di backup terlebih dahulu sebelum melakukan proses UBL Atau unlock bootloader ini Nah apabila proses unlock bootloader berhasil Maka HP akan reset sendirinya Dan HP akan kereset ke pengaturan awal Salah satu tanda HP Xiaomi sudah unlock bootloader Yaitu pada waktu restart Ada tulisan unlock di pojok bawah layar Dan untuk memastikan apakah sudah terunlock atau belum Dan lebih memastikan Kalian bisa buka ke pengaturan Ketipkan mode developer Dan cek status Mi Unlocknya Apabila sudah terunlock Maka proses unlock bootloader kalian sudah berhasil Oke sekian untuk tutorial UBL Redmi Note 5 kali ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini Agar gue lebih semangat buat video-video lainnya Sampai jumpa di next video Terima kasih